Wuling adalah produsen mobil asal Cina melalui sub-brandnya Bojun, yang telah resmi meliris mobil listrik terbarunya yang diberi nama Bojun Yeb EV. Perkembangan di industri otomotif kian tampak, terbukti dari banyaknya pabrikan luar negeri yang terus melakukan inovasi secara besar-besaran dengan menghadirkan mobil yang modern, salah satunya mobil Bojun. Mobil listrik belakangan memang tengah ramai peminatnya, bagaimana tidak, kendaraan roda empat yang satu ini dinilai jauh lebih hemat dari segi biaya pemakaian hingga perawatannya. Bojun adalah merek mobil Cina yang dimiliki oleh perusahaan patungan General Motor dan SIC Motor, SIC GM Wuling. Perusahaan patungan SIC GM Wuling akhirnya resmi meliris tampak interior Bojun Yeb, mobil listrik yang curi perhatian karena desainnya yang unik. Selain bentuknya yang boksi, kesan futuristik nampak dari penggunaan lampu depan LED 4 garis. Terdapat grill hitam polos dengan logo Bojun di tengahnya. Memakai bumper dengan bentuk khas off-road, menambah tampilan bodi menjadi gagah dan modern. Mengusung desain samping yang mengotak dengan beberapa sentuhan dan lengkungan yang seolah mengingatkan kita pada Suzuki Jimny JB74. Untuk memperkuat kesan mobil yang siap off-road dan over fender, serta roof rail yang membuat tampilan mobil ini gagah, serta yang tidak kalah penting adalah penggunaan velg mobil akar yang terlihat menyatu dengan desain tangguh sebuah SUV. Secara dimensi, Bojun Yeb merupakan mobil yang sangatlah mengin. Penjang mobil ini tidak sampai 3,4 meter atau lebih tepatnya 3.381 mm, serta tinggi 1.721 mm. Sikit lebih kecil dibandingkan Suzuki Jimny JB74 yang memiliki desain dan bentuk bodi yang serupa. Salah satu keunikan dari Bojun Yeb EV adalah bagian belakangnya yang dilengkapi dengan carwatch, yaitu layar berukuran 30x25 cm yang mirip dengan Apple Watch. Layar ini dapat menempilkan gambar atau informasi berguna untuk pengendara lain. Mobil ini terlihat seperti jeep wangler dengan lampu belakang vertikal di bagian atasnya. Salah satu virtu yang menarik adalah keberadaan ruang penyimpanan berkapasitas 35 liter yang terletak di bawah ruang bagasi. Ruang penyimpanan ini memiliki suhu yang dapat diatur sehingga makanan atau minuman yang diletakkan di dalamnya tetap awet saat digunakan di tempat tujuan, seperti saat camping. Soal interior, Bojun Yeb cukup modern dan minim tombol. Tampilan dashboardnya sekilas mirip guling Air EV, di mana head unit dan panel instrumen 10,25 inci dari tengah dashboard hingga ke bagian panel meternya terintegrasi dalam sebuah layar besar memanjang. Kemudian, pada desain kemudi, hingga konsul tengah yang terdapat gear selektor berbentuk tombol, rem parkir elektris, dan power window. Untuk konfigurasi tempat duduk, dilihat dari layout jok penumpang depan dan belakang, yep, sepertinya didesain hanya untuk menampung 4 orang dewasa saja. Jok depannya terlihat mewah berkat penggunaan bahan kulit sintetik dengan desain guratan serta corak yang terlihat sangat mewah. Selain itu, pengaturannya dapat dilakukan secara elektris. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatannya lengkap, termasuk sistem adas yang dilengkapi dengan adapt TV dan otonimaster serta sistem pengereman otomatis. Kita lanjut masalah motor listrik mobil ini, Wuling Boju YEP EV menggunakan motor listrik tunggal dengan penggerak roda belakang yang menghasilkan tenaga 68 PS dan torsi 140 Nm. Memakai baterai berkapasitas 28,1 kW dengan daya jelajah sekitar 330 km dan kecepatan maksimum 100 km per jam. Masalah pengisian daya, Wuling YEP EV dapat menggunakan super listrik DC fast charging yang dapat mengisi baterai dari kondisi 30% hingga 80% dalam waktu 35 menit. Pengisian menggunakan soket listrik AC atau wall charger di rumah membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam untuk mengisi baterai dari kondisi 20% hingga penuh. Nah, berapa sih harga Boju YEP EV ini? Boju YEP EV dibanderol dalam dua varian harga. mulai dari 83.800 yuan atau setara dengan 177 jutaan rupiah untuk varian termurah dan 93.800 yuan atau setara dengan 198 jutaan rupiah untuk varian termahal. Dikabarkan, harga mobil listrik ini sangat terjangkau dibandingkan mobil listrik yang beredar di pasar lainnya. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video. Bagaimana menurut sahabat jika mobil ini mengaspal di Indonesia? Apakah mobil ini akan sanggup bersaing dengan pasar Jepang yang telah berkuasa di Indonesia? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil ini, sahabat harus pastikan untuk melakukan riset terlebih dahulu mengenai spesifikasi dan performa mobil ini. Periksa juga dealer resmi yang ada di Indonesia dan jangan lupa untuk memperhatikan layanan purna jual yang ditawarkan. Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau sahabat suka dengan video kami, silakan like, subscribe channel ini dan jangan lupa kasih saran kalian terhadap kami biar kami makin semangat membuat kontennya untuk kalian. Sekian, kami pamit. See you! Terima kasih telah menonton!